Kita bisa tanya ke Pak Menteri, karena nyun sewu ya kalau pakai teori di kami ya, kalau urusannya itu capres A, capres B berarti kan cuma dua titik, berarti cuma satu garis. Oke, kita lakukan garis ini, tinggal pilih dan itu bebas dan rahasia, enggak ada masalah, enggak usah berdebat. Tidak semua hal harus Anda ketahui, jangan dipikir Anda harus tahu semuanya. Enggak, misalnya Pak Bapak Kiai Haji Ahmad Dhalan tinggi badannya berapa, enggak peluru sampai enggak, maksud sampai cari, watonnya apa sampai nyokak lo, gitu kan. Jadi tidak semua hal harus Anda tahu. Nabi Adam punya pusar apa tidak, kan enggak perlu tahu Anda. Tapi sekarang orang berdebat loh gitu-gitu, bumi bulat apa datar berdebat, pukul-pukulan gitu kan, Jogowi apa Prabowo berdebat. Bahwa tadi kan saya sudah tanya loh, kalau naik bisnisnya enggak nanya? Soal sopirnya kok, yang dicari itu trayeknya kan gitu. Nah, jadi di tengah itu, kalau urusannya cuma dua titik, berarti satu garis. Kalau kita pakai fisika ya. Kalau Indonesia itu enggak hanya satu garis, dia satu bidang. Jadi di luar dua titik, tadi ada titik-titik yang lain dalam satu bidang. Bahkan ternyata Indonesia lebih suas lagi, makanya departemennya kabinetnya ada berapa, Pak? Ada berapa kementerian? 31. Itu menunjukkan bahwa tidak hanya satu bidang. Ada bangunan. Jadi ada tampak depan, tampak atas, tampak kiri, tampak kanan, dan seterusnya. Jadi ternyata hidup itu bangunan. Tidak hanya garis. Nah kita sedang urusan garis itu, dok. Jadi kita jangan hancur hanya karena ngurusin garis A atau B, B atau A. Harus ada yang berada di tengah-tengah menjadi NKRI-nya, menjadi Indonesia-nya. Kan begitu. Ternyata bangunan juga kurang enggak cukup. Ada yang lebih luas yaitu ruangnya. Saya, Nyun Sewu, semua saya muat di dalam diri saya. Tidak ada yang saya anti, tidak ada yang saya, tidak ada yang saya, apa ya, tak apa jenis Pak? Naik bahasa Jawanya, ganusnya tak gedingi lah. Semua saya coba, misalnya gini. Kan tidak mungkin ada kementerian yang tanpa korupsi. Mesti wanak si jiluruh lah. Ya mesti ya. Tapi saya kesini tidak untuk mengawasi Anda korupsi apa tidak. Bahkan kalau ada yang korupsi di kantor ini, di kementerian Anda, saya doakan mudah-mudahan Anda mencuri itu karena tidak bisa lain kecuali mencuri. Mudah-mudahan karena memang ada situasi yang membuat Anda darurat seperti itu. Dan saya doakan Anda dosanya tidak gede-gede amat, sehingga Allah akan mengampuni dosa Anda. Gitu loh. Andaikan ada. Artinya saya tidak mengutuk-mutuk orang yang mencuri. Setiap orang yang ketanggap KPK, kalau saya kenal baik sama dia, saya kasih WA, SMS, selamat. Congratulation. Selamat Anda telah menjalankan kebenaran. Kan manggel, bucai anaknya. Luku, bagaimana maksudnya, Cak? Anda kan sedang menjalankan kebenaran. Orang salah dihukum sama dengan benar. Kalau salah tidak dihukum sama dengan salah, bangka dua. Kan begitu. Jadi saya ucapkan selamat. Makanya neraka itu membuat neraka itu sebuah tingkat kebenaran yang luar biasa. Kalau tidak ada neraka, Anda tidak akan bisa di surga. Bayangin sekarang, kalau Anda berkelakuan buruk, mau limau, terus masuk surga, kan tidak enak diwil. Pas, tidak cocok. Makanya harus ada neraka. Karena kita butuh menghukum diri kita sendiri. Jadi teman sekalian, kembali ke soal tengah tadi. Maka di Indonesia juga harus tetap orang yang menjadi pancer. Menjadi Indonesianya. Perkara pilihannya kan, ini ada masalah. Tinggal milih kok sopoh gitu loh. Asalkan Anda mengerti siapa yang dipilih. Nah, memang sukar kalau di tengah-tengah. Saya di tengah-tengah teman-teman syalian. Saya harus menerima semua. Pak Maruf Amin saya terima. Semua dari via yang satunya juga datang saya terima. Dulu Anis ya saya terima. Ahok nggak datang ya saya nggak bisa nerima mau dia nggak datang. Tapi Anis datang ketiga kalinya. Makanya ketika pilgup di jatim, semuanya saya kumpulkan. Saiful dan putih di bawah kanan saya. Kemudian Mbak Khofifah sama Emil di sebelah kiri saya. Akhirnya karena kan saya nggak mungkin ngerangkul Saiful terus ngerangkul Khofifah. Karena ini ada halangan budaya dan awrot ya Pak ya. Akhirnya saya distribusi, saya bikin integralitas baru. Saiful di sebelah sini. Emil di sebelah sini. Terus Saiful Emil di sebelah kanan saya. Khofifah sama putih di sebelah kiri saya. Gambar mereka rangkulan akhirnya. Dan pemilu Edpilgup aman 100% ada gambar itu aman 100%. Paginya tidak ada apapun yang membahayakan. Harus ada yang seperti itu. Terus saya harus dipanggung kan bingung. Ini Cak Nun cenderungan siapa ya? Cenderungan siapa? Sedikit pun saya tidak memberikan kecenderungan apapun. Kan bebas dan rahasia. Bebas kok ribut. Ya Cak Carpe milih Sopo. Dan rahasia kok kenapa harus ngomong? Kenapa harus berdebat? Kenapa harus medsos? Makanya saya tidak punya medsos buat Bapak-Bapak sekalian. Kalau ada nama saya di Facebook, di Instagram itu bukan saya. Itu mungkin orang yang mencintai saya atau orang yang membenci saya. Atau orang yang memanipulasi saya. Dan saya tidak ada masalah dengan semua manipulasi tentang saya. Kalau saya melihat saya dipotong-potong kalimat saya untuk nyerang Jokowi, untuk nyerang Prabowo. Saya tidak punya medsos, saya tidak punya Facebook, saya tidak punya akun Twitter, saya tidak punya Instagram, saya tidak punya. Saya tidak ikut-ikut. Saya ngertinya datang ke orang, bikin hatinya gede, saya gembirakan dia, dan saya bikin dia percaya diri bahwa masa depan Indonesia tidak ada masalah. Susahnya adalah kita disalahpahami kalau di tengah-tengah ibarat katulistiwa. Kalau kita tinggal di katulistiwa, orang kutub selatan, selatan mana di sini ya? Ini selatan menutupnya gitu ya? Kalau kita di katulistiwa, orang di kutub selatan menganggap atau tampak kita pada dia, kita tampak sebagai orang utara. Betul tidak? Kalau kita, kalau dari kutub utara, kita tampak sebagai orang selatan. Memang begitu. Tidak enak. Makanya burung, kakak, bundar. Hingga tinggal tiga. Memang tidak enak di tengah. Tapi Rasulullah mengatakan, khoy lulu umuri, sebaik-baik perkara adalah kalau menjadi penyeimbang di tengah segala macam keadaan. Dan saya kira pendidikan adalah sila kedua. Dan urusan keseimbangan, sumurnya mestinya di kemendiknas. Ini kemendikbud, kemendikbud. Aduh, soalnya ganti-ganti terus dulu. Sampai bingung aku. Ya, kemendikbud ya. Menurut saya karena di sini, ini pendidikan kan tidak menyempit hanya menjadi sekolah. Pendidikan jauh lebih luas dari sekolah. Bahkan pendidikan tidak bisa dipersebut hanya menjadi buku, huruf-huruf, dan kalimat. Dia lebih luas dari itu. Bahkan juga tidak ada jam-jam atau waktu belajar. Karena setiap detik dalam kehidupan adalah belajar. Minal Mahdi, ila lahdi. Jadi saya kira diknas, meskipun tugasnya formal untuk urusan kurikulum, sekolah, universitas, pau, dan seterusnya, tetapi harus punya divisi yang sifatnya software, yang sifatnya universal, filosofis, untuk menjaga supaya seluruh perjalanan kurikulum kita tidak dikooptasi oleh kesempitan-kesempitan. Karena penyakit kita sekarang nomor satu adalah kesempitan. Ya contohnya tadi Pak, agama disemputkan menjadi identitas. Kok identitas gimana? Sekarang saya tanya, banyak ustadz mengatakan Amerika negara kafir. Gitu? Negara kafir. Terus kalau ada orang Islam disana nyuri, terus dikejar oleh polisi, saya tanya, ini orang kafir yang ngejar orang muslim, apa orang muslim ngejar orang kafir? Nah pertanyaannya adalah, kafir dan muslim itu kata benda apa kata kerja? Identitas atau perilaku? Hardware apa software? Casing apa isinya? Kan begitu. Nah kalau bisa, kemendikbud ini membangun software dan kesadaran-kesadaran supaya orang tidak terlalu materialistik hidupnya dan tidak berdengkar karena simbol, karena icon, karena brand, karena parpol, karena golongan-golongan. Gitu loh. Menurut saya, harus ada di entah apa namanya itu. Pokoknya harus ada kesadaran yang seperti itu. Nah makanya Giai Kanjeng, Bapak-Bapak sekalian, juga berkeliling untuk menjaga itu semua. Untuk menjaga, makanya kita sebut Sinau bareng Pak. Saya mohon izin ya, kalau Tau Siah itu, saya sudah tanya-tanya kepada Kak Fuad nih, ahli Bahasa Arab, anggota sembilan orang Majelis Umana di Saudi, menurusi Bahasa Arab dunia. Seharusnya katanya tawasi. Kalau Tau Siah itu, saya memuasiati, anak saya, sebelum saya meninggal, kurang ajar, aku yang menguasi mati, kalau saling menasehati, itu tawasi, terus kata kerjanya, tawasau. Kan gitu. Tapi di Indonesia, keliru tidak berarti salah. Tidak apa-apa, wong tidak mengerti kok. Kan ada masalah, ya toh. Gitu. Oke, sekarang waktu kita sampai jam berapa? Kita sekarang jam 15. Berapa lama lagi, Bapak? Ini ada request tadi barusan, supaya kita tidak terlalu, ini ya Pak. Saya, sudah lah Pak. Eh? Sampai jam 3 saja. Oh, kalau gitu saya kasih, yang karena ada request untuk membawakan lagu keramat, betul enggak? Berarti sampai yang? Bapak Yuli? Bapak Yuli? Ini kita kasih, Alhamdulillah, kita kasih, kita penuhi permintaan dari penyelenggara untuk membawakan satu lagu keramat, terus kita akhiri bersama, pukul, resminya, resminya pukul 3. Tak pikir tadi jam 3 sampai jam 5, otak saya itu. Itu kalau di tengah itu, si burung kakak bundar. Jadi, Bismillah. Jadi, Kiai Kanjeng menghormati Roma Irama, menghormati sejarahnya, menghormati, jadi kalau Roma Irama itu berarti gerbang di mana dipertemukan, di inovasi, atau diijiti hati, antara musik rock dengan musik Melayu, jadi landang dud. Dia menjadi satu energi internasional yang luar biasa. Tinggal masalahnya, jangan bilang dan dud baik apa buruk. Baik atau buruk itu tergantung manusia memaknainya bagaimana. Meskipun tai sapi, jangan bilang baik atau buruk. Kalau kamu pakai, kalau Anda pakai untuk kompos pupuk dia baik, kalau kita pakai untuk sesuatu yang buruk, jadi buruk kan begitu. Jadi, demikian juga lagu, demikian juga acara apapun saja, tidak tergantung kepada benda atau peristiwanya, tapi tergantung bagaimana kita memaknainya. Insya Allah seperti itu. Sholat, meskipun sholat, seolah-olah baik, tapi kalau niat dan pemaknaannya buruk, dia juga menjadi buruk. Sesuatu yang tidak perlu kita masukkan, tidak perlu dimasukin ke hati, sesuatu yang tidak efektif untuk Anda rasakan dalam hati. Sesuatu itu harus bisa ada, skalabilitasnya ada sesuatu yang taruh di hati, misalnya anak istri, Allah Rasulullah gitu ya. Nah, kalau yang kerja dalam hidup ini, selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.